Rangi Setiadi, kuasa hukum 3 tersangka Samisake tahun anggaran 2013 berinisial RH, AM, dan JM, menegaskan seharusnya penyidik lebih fokus memeriksa pihak dari dinas kooperasi. Rangi menegaskan sejak awal dikucurkan, pengelolaan dana bergulir ini tidak sesuai peraturan wali kota. Rangi menyatakan pihak dinas kooperasi masa itu wajib bertanggung jawab secara hukum, karena yang mengakomodir terkait peraturan dan proses bergulirnya dana tersebut. Berdasarkan pengamatannya, dinas kooperasi memiliki wewenang untuk melihat apakah pengelola atau kooperasi yang ditunjuk memiliki kemampuan untuk mengelola dana. Tentu ada keterlibatan dari pihak kooperasi juga. Nah itu yang harus didalami oleh penyidik. Ketika ini dinas kooperasi juga harus bertanggung jawab, karena dinas kooperasi inilah yang mengakomodir peraturan-peraturan, segala macam tentang berlangsungnya dana bergulir ini. Pengelolaan dana bergulir ini tidak sesuai dengan peraturan wali kota, tidak sesuai dengan regulasinya. Untuk saat ini, total sudah lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Pitsus Kejari Bengkulu. Tersangka kelima adalah IY, Ketua Kooperasi Maju Bersama Kelurahan Rawamakmur. Berdasarkan pernyataan Kejari Senin lalu, total ada 30 lebih kooperasi di kota Bengkulu yang belum melunasi pinjaman.